Dinas Pemberdayaan Perempuan Kesehatan dan Keluarga Berencana Papua Selatan memberikan bantuan berupa alat masak serta bahan pangan kepada 200 mama asli Papua di 4 kabupaten di Papua Selatan. Bantuan ini merupakan program khusus pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Ana, salah satu mama Papua, sangat senang mendapat bantuan. Ia berjanji akan giat bekerja memperbaiki ekonomi keluarga, khususnya memasak makanan bergizi, agar anak-anak mereka tumbuh sehat dan tidak stunting. Bagi kami, ibu-ibu usaha rumah tangga seperti keripik, dan yang lain-lain pisang goreng, jualan-jualan dan lain-lain. Bagus, sangat menunjang ekonomi masyarakat. Bagi kami, kaum ibu-ibu. Kami berharap kepada Dinas Pemberdayaan Provinsi, kalau bisa, bantuannya bisa berkelanjutan. Bagus juga, supaya kita dapat meningkat untuk kegiatan-kegiatan. Kita di, macam setiap di kompleks-kompleks begitu, macam ada jual-jual begitu, kita juga... Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan, dan kita sudah laksanakan di tiga kabupaten, hari ini di Kabupaten Merauke, yaitu kelompok UPPKS, yaitu kelompok untuk upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Dimana bertujuan adalah bagaimana kita mengajak keluarga-keluarga aktif, aktif bergerak dalam ekonomi. Untuk ekonomi, bagaimana peningkatan ekonominya. Kemudian, kelompok ini juga mensosialisasikan bagaimana nanti pengelolaan keuangan di dalam keluarga. Kemudian juga untuk meningkatan bagaimana ketahanan dan kemandirian dari keluarga. Sementara itu, di Mimika, Papua Tengah, menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah berikan bantuan cadangan pangan murah kepada 10 distrik. Bantuan 3 ton beras tersebut langsung diangkut dengan truk ke 10 distrik. Kita punya dana untuk membantu masyarakat juga bisa, untuk sepamanya ya, itu bisa. Kalau ini kan beli. Kalau di sana, Bapak, kemarin itu kita dari pemerintah yang memberi, macam tadi pemerintah pusat kasih kan gratis itu beras dari pemerintah pusat. Ini kita juga kasih kemarin paket 2.700an dari rencana 5.000. Nanti mungkin Bapak kerjasama lagi dengan paket gratis ketahanan pangan, sehingga mungkin dia juga bisa dorong beras-beras berapa ya, 5 liter ke berapa kilo tadi, untuk kita distribusi. Yang bukan berbayar ya, yang tidak berbayar. Oh yang kemarin beras ada apa? Beras aja kemarin? Beras ada beberapa. Tempuran, tempuran, mix. Itu di mana? Di Sikama, terus distrik, Tuka itu, Mimika, Barat. Mimika Tengah ya? Mimika Tengah itu. Nah, lalu Kokona, Mimika, Barat. Jadi masing-masing kampung kemarin kita kasih 100 paket, setiap kampung. Jadi kalau utak kemarin itu sembilan kampung, Mimika Barat Tengah, sembilan kampung berarti sembilan ratus paket. Selain bantuan cadangan pangan pemerintah daerah, Pemkap Mimika juga menyerahkan bantuan rumah produksi sagu, serta mesin pengolahannya. Muhammad Rituan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.